1 Ramadhan, umat Islam tiba di Andalusia. Kemenangan umat Islam di Maroko mencapai kegemilangan. Setelah menghadapi perlawanan yang cukup sengit dari orang-orang barbar, kaum Muslimin berhasil menguasai wilayah ujung benua Afrika itu. Kabilah-kabilah barbar berduyun masuk ke dalam agama Allah. Mereka mengimani Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Jadilah penduduk benua Afrika itu sebagai saudara se-Islam. Tidak ada kasta antara Arab dan penduduk asli Afrika. Mereka memiliki hak dari para pendahulu dan juga memiliki kewajiban yang harus dikerjakan. Kondisi mapan ini membuat Amir Afrika, Musa bin Usair, meminta izin kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk menyeberang ke Andalusia. Menyambut permintaan warga Andalusia, membebaskan diri dari ketaliman Raja Roderick. Setelah mendapat izin, Musa menunjuk Porek bin Ziyad sebagai wakilnya di kota Tanjah. Lalu ia berangkat menuju Andalusia. Musa mempersiapkan pasukan pengintai sekitar 500 orang. Di antara mereka, 100 pasukan kavaleri atau penunggang kuda yang dipimpin oleh Tarif bin Malik. Ia adalah seorang Muslim barbar yang juga dikenal dengan Abu Zur'ah. Pasukan ini pun menepi di Selat Gibraltar. Mereka singgah di pulau yang disebut Baluma di selatan Spanyol. Kemudian pulau ini dikenal dengan Pulau Tarifa. Diambil dari nama pimpinan pasukan Muslim, Tarif bin Malik. Pasukan Muslim ini tiba pada 1 Ramadan 91 Hijriah. Tarif dan pasukannya mengitari pulau dan kota-kota di sekitarnya. Mereka mengintai perkembangan musuh, mempelajari keadaan kota dan apa yang terjadi di sana. Kemudian berangsur-angsur, pasukan Muslim tiba di Selat Gibraltar, mengukuhkan penaklukan Andalus. Hingga tibanya Tarif bin Ziyad dan pasukannya di kemudian hari. Lantaran jasa Tarif bin Malik al-Barbari. Aktivitas pasukan garis pantai ini berhasil menjadi jalan masuknya Islam di Andalusia. Jasa mereka menjadikan Islam berhasil mencatat sejarah di sana, hingga kurang lebih 800 tahun. Sampai akhirnya Allah berkehendak meruntuhkan daulah Islam di Andalusia pada akhir abad ke-9 Hijriah.